Intro Anda kembali bersama kami dalam Female Zone Nah kita kali ini mau kenalan dulu nih Yang ini kalau tidak salah sempat Hits pada waktunya Ini nih, Now Nah ini, kalau kita lihat Now dan teman-temannya Sebelum saya membahas Now, ini juga ada Jenny Bow Yang warna pink ini Jenny Bow Robot hewan Dan, Metal Fight Metal Fight yang ini? Metal Fighter, robot olahraga Oke, ini yang bisa main bola? Bisa lompat-lompat Yang main bola ini bisa tergantung di fungsiin Tapi ini khusus olahraga kalau ini Oke Dia bisa lompat, dia bisa jumping sumuh Wow, banyak ternyata ya Kalau yang ini? Ini robot pengajar anak TK Biasanya diisikan program-program TK Dan mereka mendengarkan dari sini Storytelling, lalu lagu Semua dari sini, dia bisa bergerak Dia bisa hanya tangan sih yang bergerak Hanya tangannya ya? Ya, tapi cukup baik untuk anak tiga sampai lima tahun Oke Jadi memang setiap robot memiliki fungsinya Sesuai fungsinya Sesuai fungsinya Atau fungsinya berbeda-beda Mungkin kalau kita lihat yang Jennifer Bow ya ini namanya Jenny Bow Jenny Bow Kalau Jenny Bow ini lebih kepada hewan periharaan ya? Iya Jadi bisa marah, bisa disayang-sayang Dia biru Ada fungsi-fungsinya Warna biru apa, merah apa, semua apa Dia lagi kenapa gitu Feeling dia bisa kasih tahu Nah, sama seperti Now ini Now ini juga bisa berinteraksi Seperti itu ya? Ya, sini ada Kalau ini udah termasuk robot artificial intelligence Dalam arti dia bisa komunikasi sebenarnya dengan kita Ada 38 bahasa di dalam dia Indonesia gak ada tapi Indonesia Tinggalkan bahasa Dan dia punya sensor sentuh Sensor rabah dan semuanya Sehingga udah termasuk robot intelligence Nah, ini dia Pada waktu keluarnya Now Ini kan begitu sulit Banyak negara yang Bahkan beberapa universitas pun Susah untuk mendapatkannya Tapi Anda bisa mendapatkannya itu Ya, syukur ya Sepuluh robot Now Sepuluh robot Now Ini gimana ceritanya sebenarnya? Saya tuh sering kan Emang jalan-jalan Ke universitas kemana gitu ya Dan memang ketemu dengan Direktornya ini Kebetulan saya gak tahu Dia kerjain robot Now Tapi kita suka minum kopi bareng Semua Pada saat di satu pameran Dia bilang What are you looking for? Apa yang dicari? Saya tuh Pengen sekali jadi distributor robot ini Dan wow, I have my boot Boot saya ada di situ Dan saya direktornya You can have it for Indonesia Kamu bisa punya untuk Indonesia Jadi saya pikir udah jalannya Tuhan udah siapin makannya Kenapa tiga bulan Saya pikir udah satu-satu Juga tersiapkan Terbuka semuanya Tersiapkan Oke Jadi sangat cepat Saya mendapatkan semua robot-robot itu Juga tulis surat Langsung kirim tulis surat Biasanya company itu tidak mau Kalau kita udah pegang merek ini Gak boleh merek yang lain Tapi Mungkin karena di logo saya itu Ada bendera Indonesia Jadi mereka bilang Hati kami Meng-oke-kan When we see your logo Bahwa kamu mau Indonesia maju Jadi dia kasih semua Sehingga di rumah robot saya itu Ada sekitar 12 brand Sampai 14 brand Waktu itu Oke Macam-macam Nah itu pertama kali Rasanya semua brand bergabung Jadi satu Tapi memang tidak ada company Yang menciptakan Satu robot Satu lain Dari TK Sampai SMA Semuanya Bagus gitu Jadi memang Ada specialized-nya Sehingga memang Terkotak-kotak oleh merek juga ya Oke betul Seperti yang ini mungkin yang khusus buat kindergarten Ada yang dari produk mana Ya ini buat olahraga Lain-lain Oke Nah kalau tadi Anda bilang Memang ada beberapa negara yang sulit sekarang mendapatkan Now salah satunya juga Indonesia Mungkin mereka takut Dikanibalkan ya Iya dipotong-potong Di belah-belah Itu akhirnya yang Membuat mereka percaya kepada Anda Untuk bawah Iya I said Enggak mungkin satu karya yang presis begini Akan di Kanibal di Indonesia Jadi saya percaya Saya tanggung jawabkan Bahwa robot ini akan sangat berguna Buat Indonesia Oke Hit sekali ya Waktu itu ya Dia menari-nari Dia menari Dan itu memang semua orang Akhirnya pingin sekali Melihatnya Tidak perlulah pergi Waktu itu ke Jepang Ataupun kemana Untuk melihat Now ini ternyata ada di rumah robot yang Saat itu menjadi salah satu rumah robot terbesar Di Asia Tenggara Indonesia terlalu panas buat dia Jadi suka sering hit Suka kepanasan Jadi suka Kadang programnya itu error Karena panas Sudara yang panas Jadi kan kadang Kalau kita terobohnya kerjaan Kalau kita panas Sama robot juga bisa Robot juga bisa Dan hang error Jadi memang hawa Suhu Pengaruh juga untuk robot ini Sehingga Ya gitu Kan ini Kalau katanya Anda begitu mengenal robot-robot Yang ada di rumah robot Ataupun yang Anda miliki Nah ini kan tadi Apakah memang Anda Akhirnya mengikuti perkembangan zaman Dengan akhirnya mencari tahu juga Robot-robot ini Seperti apa Ataupun memang akhirnya Belajar dengan orang yang Betul-betul ahli Dengan robot Seperti apa sebenarnya Bagaimana Anda mengenal Terus belajar Dunia robot ini Tidak ada cara kedua Selain membaca Sama menulis Dan cari lagi Gali lagi ya Tapi kalau nanti Kalau saya sekarang Networkingnya memang sudah Kepada petinggi-petinggi Dalam arti mereka yang Terbaik di bidangnya Puji Tuhan Sudah bisa kenal Jadi saya langsung ke mereka Dan can you give me idea Untuk masuk ke kurikulum apa Untuk robot ini Dan mereka biasanya Sudah percaya sekali Dan sudah langsung kasih Jadi beda dengan dulu Benar-benar berjuang ya Dari nol Sampai jadi rumus-rumus Sampai jadi kurikulum itu beda Kalau sekarang Agak lebih mudah lah Karena banyak akses Yang sudah percaya Biasanya kan ilmu-ilmu Mereka tidak mau kasih Tapi kembali lagi Saya pikir Karena mungkin nama kita Sekolah Robot Indonesia Dan robot kita itu Mereka sangat Mau membantu Mau membantu Buat Indonesia pintar Oke Nah ini kalau Tadi kita lihat Kembali lagi ya Bahkan dunia luar pun Juga ingin melihat Indonesia Berkembang Ataupun robot ini pun Ada di Indonesia Seperti itu Nah Anda sendiri melihat Bahwa perkembangan robot Di Indonesia itu Seperti apa sebenarnya Tinggal meledaknya gitu ya Cuman Tinggal meledaknya Ini gimana memang Seperti apa Sampai tetap Untuk bisa meledak itu Harus ada orang-orang Yang berotoritas Yang ketok palu Sama seperti hasil di sidang Kan mesti ada yang ketok palu Baru keluar hasil Tanpa ketok palu Ya sidang terus gitu kan Nah sama seperti ini Harus ada petinggi Yang memang punya otoritas Begini Saya kursusin anak Berapa banyak sih Sekolah yang saya bisa datang Seribu Dua ribu anak Tiga ribu anak Tapi kalau kita bicara Pemerintahan Langsung berapa miliar anak Indonesia punya Satu koma tujuh Dua miliar Bisa langsung Jadi gitu Satu bangsa pintar Kalau saya Seberapa banyak sekolah Yang saya bisa datang Oke saya hire lagi staff Seratus staff Lima puluh staff 60 staff 70 staff Sampai kapan Nah tapi kalau Kita bergerak ke training Saya pikir harus TOT Saya sudah mulai dengan TOT Training of Trainer Jadi sekolah Memang harus punya Guru-guru yang pintar Dan kita adakan di tiap sekolah Seperti Pramuka Itu impian saya Seperti Pramuka Dan impian saya Bisa ada di kantor-kantor polisian Di wali kota-wali kota Dan saya pikir Nggak akan lama lagi Nggak akan lama lagi Luar kota sudah mulai menerima Dan mau di perusahaan-perusahaan mereka Ada robot Sudah minta Sudah minta Jadi saya pikir Tinggal Yang ketok palu Tinggal yang ketok palu Oke baik Tinggal berdaknya saja Kita akan lanjutkan perbincangan ini Kami akan kembali memirsa Di Vimelezone Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax